Untuk mengejar target zakat kota Samarinda, selain mengandalkan zakat yang dihimpun dari para pegawai Pemkot Samarinda, potensi zakat juga diharap dari kalangan perbankan di Samarinda. Seperti diketahui, badan amil zakat kota Samarinda berada di daerah yang sama dengan Basnas Provinsikal Tim, sedangkan kalangan perbankan dalam berzakat kerap langsung ke Basnas Provinsikal Tim. Padahal jika kalangan perbankan yang menghimpun zakat para karyawannya berzakat ke kota Samarinda, maka dapat membantu mencapai target penerimaan zakat kota Samarinda. Hal ini seperti yang diakui oleh Wali Kota Samarinda Syari Jaang yang mengambil contoh Bangkaltim. Pemkot Samarinda sebagai salah satu pemegang saham Bangkaltim diharap berzakat ke Basnas Kota Samarinda dan tidak langsung ke Basnas Provinsikal Tim lagi. Dari Gimpak Sedekat termasuk Jakat Fitra, dari Wali Kota, Wakil Wali Kota, Belte Sehidang, Asisten, Setapahli, berserta seluruh pejabat di lingkungan pemerintah kota Samarinda yang kita serangkan secara langsung kepada badan amil zakat nasional kota Samarinda. Keinginan Syari Jaang agar Bangkaltim berzakat ke Basnas Kota Samarinda dan tidak melalui Basnas Provinsikal Tim lagi cukup dimaklumi. Pasalnya, potensi zakat Bangkaltim nilainya cukup besar. Hal ini nampak terlihat dari jumlah zakat yang dihimpun Bangkaltim pada tahun ini mencapai sekitar 350 juta rupiah. Suatu potensi zakat yang cukup besar untuk mencapai target penerimaan zakat Basnas Kota Samarinda yang pada tahun ini naik dari 2,9 miliar rupiah menjadi 4 miliar rupiah. Dari Samarinda, AMI NH memberitakan.